Hello Parents! Saat merawat bayi, khususnya bayi yang baru lahir, memang dibutuhkan pengetahuan sekaligus ketenangan dalam menjaganya. Sebab ada beberapa hal yang terkadang dapat membuat kita menjadi sedikit khawatir. Salah satunya adalah saat mendengar nafas bayi berbunyi grok-grok. Tentu, Parents bertanya-tanya, mengapa ya nafas bayi terdengar aneh? Apakah kondisi tersebut berbahaya dan bagaimana kira-kira cara untuk mengatasi nafas bayi yang berbunyi grok-grok tersebut? Yuk kita bahas, Parents! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar penyasuhan selanjutnya. Satu, keluarkan lendir dari hidungnya. Bayi yang baru lahir belum dapat menyedot gedungnya sendiri, sehingga membuat lendir akan berada di sana dalam beberapa waktu. Sehingga saat bayi bernafas dan udara melewati saluran pernafasannya, akan menghasilkan bunyi grok-grok. Namun, biasanya keadaan ini akan berkurang seiring dengan bertambahnya usianya. Jika hidung si kecil mengeluarkan lendir, Parents bisa membantu mengeluarkan dengan bantuan aspirator hidung atau penyedot ingus. Namun, pelajari cara menggunakannya dengan benar terlebih dahulu ya. 2. Jaga kebersihan dan kelembapan udara Jaga udara di sekitar bayi agar tetap bersih dan lembab. Jika perlu, Parents bisa menggunakan pelembab udara atau humidifier. Jauhkan juga bayi dari paparan polusi secara langsung, seperti asap rokok, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Perhatikan juga seluruh ruangan, usahakan jangan terlalu dingin agar bayi tidak kedinginan dan kelembapan udara terjaga dengan baik. 3. Menjemur di pagi hari Menjemur bayi di bawah sinar matahari pagi membawa banyak manfaat bagi bayi. Salah satunya, mengatasi nafas bayi yang berbunyi grok-grok. Ajaklah bayi berjemur setidaknya selama 5 hingga 10 menit setiap paginya saat cuaca sedang cerah. 4. Terapi uap Selain itu, Parents juga bisa melakukan terapi uap untuk si kecil di rumah. Caranya cukup mudah, cukup siapkan air panas dalam baskom, lalu tetesi dengan minyak telon atau minyak kayu putih, biarkan uap ingin hasilkan itu dihirup oleh si kecil. Namun Parents harus waspada, menjaga si kecil agar tidak terkena air panas di baskom tersebut ya. 5. Berikan lebih banyak asih Untuk tindakan pencegahan, Parents juga dapat memberikan asih lebih sering. Sebab asih mengandung zat membentuk kekebalan tubuh yang dapat mencegah bayi terkena berbagi infeksi, termasuk infeksi saluran pernafasan atas. Cara ini juga dapat membantu melonggarkan lendir dan membersihkan saluran hendung si kecil. Nah itu dia Parents, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi nafas bayi yang berbunyi grok-grok. Namun apabila si kecil tampak kesulitan bernafas, dan nafas yang berbunyi seperti menegur, alangkah lebih baiknya Parents segera memeriksakan dan membawa si kecil ke dokter ya untuk penanganan lebih lanjut. Semoga informasinya bermanfaat. Sekian.